Kita semua pernah mengalami kekecewaan dalam hidup, baik itu dalam hubungan, karir, atau cita-cita kita. Namun, dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana kita dapat menghadapi kekecewaan dengan bijak dan melepaskannya untuk membuka jalan bagi harapan baru. Jadi, mari kita mulai. Kekecewaan seringkali sulit ditangani karena, yang pertama, menciptakan rasa sedih dan frustasi. Kekecewaan membuat kita merasa sedih, frustasi, dan terkadang putus asa. Hal ini dapat mengganggu kesimbangan emosional kita dan memengaruhi kualitas hidup kita. Yang kedua, menghambat perkembangan. Jika kita terus-menerus terjebak dalam kekecewaan, kita mungkin sulit melanjutkan dan mengambil langkah baru dalam hidup. Kekecewaan dapat menjadi penghalang yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Yang ketiga, menjaga kita terikat pada masa lalu. Jika tidak ditangani dengan baik, kekecewaan dapat membuat kita terjebak dalam masa lalu dan menghambat kemajuan kita menuju masa depan yang lebih baik. Untuk menghadapi kekecewaan dan melepaskannya, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, terimalah emosi kita. Izinkan diri kita merasakan emosi yang timbul akibat kekecewaan. Jangan menekan atau menyembunyikan emosi tersebut, tetapi juga hindari terjebak dalam siklus negatif yang memperpanjang kekecewaan. Biarkan emosi itu hadir, namun tetaplah berfokus pada langkah berikutnya. Yang kedua, evaluasi dan pelajari. Refleksikan pengalaman kekecewaan itu dengan jujur. Evaluasi apa yang mungkin telah berkontribusi terhadap kekecewaan tersebut dan cari pelajaran yang dapat diambil. Ini akan membantu kita tumbuh dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Yang ketiga, buat rencana tindakan baru. Setelah kita belajar dari kekecewaan, buatlah rencana tindakan baru yang dapat membuat kita ke arah yang lebih baik. Tetaplah fokus pada harapan baru dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Dengan menghadapi kekecewaan dan melepaskannya, kita membuka jalan bagi harapan baru dalam hidup kita. Yang pertama, bersikap optimis. Pilihlah untuk melihat masa depan dengan pandangannya optimis. Percayalah bahwa kehidupan memiliki banyak peluang yang menanti kita. Dan kekecewaan hanya merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Yang kedua, fokus pada hal-hal positif. Alihkan fokus kita pada hal-hal positif dalam hidup kita. Temukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan terinspirasi. Gunakan energi positif tersebut untuk mencapai harapan dan impian baru. Jadi teman-teman, menghadapi kekecewaan dan melepaskannya adalah langkah penting dalam perjalanan hidup kita. Dengan menerima emosi, belajar dari pengalaman, membuat rencana tindakan baru, dan membuka diri untuk harapan baru, kita dapat membuka jalan bagi pertumbuhan, perubahan, dan harapan yang baru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.